Intro Mari kita tunduk kepala, kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus biar hari ini kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami biar Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami sehingga doa kami boleh berkenan di hadapan Tuhan Engkau memberkati, mengurapi setiap doa kami di dalam nama Yesus kiranya roh kudus membimbing kami dan berkata-kata di dalam doa supaya membawa doa kami di hadapan hadir Tuhan supaya doa kami Tuhan Engkau memberkatinya dan kiranya hadir Tuhan boleh ada di dalam doa kami supaya doa kami juga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Engkau memberikan apa yang menjadi keinginan ketika Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih melihat kondisi keadaan kami yang membutuhkan Tuhan membutuhkan pertolongan karena kami habis daya, habis akal ketika kami mengalami tantangan mengalami persoalan jalan buntu kesulitan bahkan sakit-penyakit tindasan dan aniaya dan fitnaan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan biar Engkau memberi kekuatan, kelepasan, kesembuhan dan pemulihan, haleluya Amen Shalom saudara mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan melalui firman Tuhan ini bacaan ini Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan jelas pada mulanya adalah firman kita akan membahas ini jadi segala sesuatu apapun juga yang kita kerjakan yang kita lakukan yang kita pikirkan kita rencanakan selama kita hidup di bumi ini jangan lupa bahwa semua dimulai dengan firman Allah setiap pagi kita membaca firman setelah itu kita berdoa dan membaca firman berdoa timbulah satu kekuatan doa itu satu permohonan kepada Tuhan ketika kita membaca firman iman itu muncul doa ini yang dulunya tidak masuk di hadir Tuhan dengan iman ini kemudian naik ke surga dan di hadapan Tuhan nah ketika kita membaca firman ada kekuatan dikatakan pada mulanya adalah firman segala sesuatu kita lakukan harus membaca firman membaca, merenungkan karena firman Tuhan berkata berbagilah orang yang berjalan duduk bukan di kumpulan pencemo bukan kepada orang-orang yang fasik tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan taurat siang dan malam supaya apa yang diperbuatnya berhasil dia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air sehingga apa yang diperbuatnya menjadi berhasil luar biasa yaitu masmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan kalau kita mau melihat lagi di dalam amsal 13 ayat 13 gak usah dibaca siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya kalau kita ingat lagi kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ketika kita berdoa kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan dengan iman kita Tuhan menjawabnya menjawab melalui firman dan firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada masa depan kita yang tidak ada pun menjadi ada penyakit persoalan masalah tantangan musuh kita pun bisa didamaikan Tuhan bisa mengubah hati penyakit kita bisa disembuhkan masalah kita bisa dirubah sama seperti yang terjadi di Kana yaitu masalah yang terjadi tidak bisa itu dilakukan dengan biasa karena anggur hapisidam sebuah pesta disebut desa atau kota Kana mereka mau cari anggur lagi susah jarannya jauh orang yang datang begitu banyak maka mereka akan dipermalukan tetapi ada Yesus di saat itu maka Yesus berfirman isilah dengan air tembain-tembain itu jadoklah maka dijadok jadilah anggur yang manis karena firman Tuhan itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada mungkin hidup kita pahit mungkin anggur itu sudah habis anggur dunia tidak pernah menjamin kita menjadi sukacita tetapi Tuhan memberikan kepada kita anggur sukacita yaitu roh kudus di dalam kehidupan kita oleh sebab itu ketika kita membaca firman Allah maka nasib kita yang malang dirubah diciptakan menjadi anggur orang yang tidak punya pengharapan punya pengharapan orang yang punya masalah persoalan tantangan diberikan himat jalan keluar bukan hanya itu kita diberikan iman pengharapan saudara yang sakit ketika mereka mendengar bahwa Tuhan berjalan sedang anaknya itu sakit atau hambanya sakit maka perwira itu menjumpai Tuhan dan berkata hambamu sakit maka Tuhan berkata mari datang dan kemudian perwira itu berkata Tuhan gak usah datang cukup katakan sepatah kata saja maka Tuhan pun heran melihat iman yang sebesar itu maka dia mulai berkata ya sesuai dengan iman anak itu sudah hamba itu sudah sembuh kemudian perwira ini pulang dan kemudian mendapatinya semuanya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu terjadi ketika dia berkata kepada Tuhan teduh teduh firmannya setiap kata-katanya tidak pernah kembali sia-sia oleh karena itu saudara hari ini jangan pernah bimbang dengan firman alam baca setiap hari dan renungkan bagikan bukan hanya itu firman akan membuka lembaran baru dalam kehidupan kita akan memberikan sejarah baru yang penuh dengan ceria penuh dengan damai syatir dan sukacita penyakit persoalan apapun di dunia ini itu semuanya selama Tuhan ada di bumi dia telah menyembuhkan melakukan mujizat bagikan orang mati walaupun Tuhan tidak ada saat ini di bumi namun rohnya firmannya roh kudus ada kembali kepada firman Allah ketika firman Allah hari ini saudara hari ini memulai dengan firman segala sesuatu memulai dengan firman belajar untuk merenungkan firman membaca firman maka nasibmu akan dirubah ketika kita sakit bagaimana ketika saya susah bagaimana ketika saya ada penderitaan masalah persoalan firman itu berkata saya pernah menjumpai orang yang sakit yang sudah komah yang sudah tidak mungkin lagi disembuhkan tetapi saya datang dokter berkata pasien saudara pasien berkata oh ini sudah tidak bisa mendengar pak pendeta pak pendeta cukup doa di luar saja dia juga tidak mendengar saya katakan ya gak apa-apa saya akan bicara berdoa karena doa itu bukan orang itu mendengar atau tidak doa itu tembus sampai kepada roh seseorang karena doa itu bukan hanya di telinga tetapi sampai di telinga hati seseorang saya berkata demikian dokter mungkin berkata ini aneh tetapi karena doa itu bukan dari kita doa itu dari mana saudara dari Tuhan yaitu melalui iman kita iman dari mana dan iman maupun doa itu dari firman Allah dan firman itu berbicara kepada lasarus kepada danau kepada tofan yang tidak punya telinga namun mendengarnya nah kemudian saya datangin orang itu yang sudah koma saya berkata hari ini bapak saya yakin kau mendengar saya oleh sebab itu saya kasih firman dia keluar air mata dan kemudian saya doakan dan setelah saya doakan saya bicara hari ini Tuhan mengampuni dosamu Tuhan akan memulihkan engkau diberikan panjang umur saat ini kau sembuh dalam nama Yesus saudara apa yang terjadi saya pulang besok orang itu menjadi sembuh luar biasa sekali karena apa saudara karena firman itu menembus di dalam hati manusia bukan sekedar telinga oleh karena itu ketika kita mendengar firman bukan hanya telinga kita buka telinga hati kita hari ini kita akan berdoa juga dan saudara akan menemukan doa itu tembus karena disertai dengan firman disertai dengan iman roh kudus membawanya itu oleh karena itu dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didukkan besar kuasanya dan kita lihat dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ketujuh jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman ku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku berarti kita yang pergi kepada Tuhan Yesus jangan cuma undang Tuhan Yesus datang memang benar boleh juga tetapi firman ini jikalau kamu tinggal di dalam aku artinya kita yang harus punya inisiatif datang kepada firman itu jangan saudara oh coba kirimkan firman saya mau cuma dengar belajar saudara untuk mencari firman itu belajar untuk mencari firman itu dan dikatakan dan firmanku tinggal di dalam kamu setelah kita mencari firman dan kita menemukan firman dan firman itu ada di dalam diri kita maka mintalah apa saja maka kamu akan memperoleh apa saja ketika firman itu ada di dalam kehidupan kita tapi kalau cuma keinginan tanpa firman saudara tidak akan terjadi karena firman itu yang akan membuat kita berkata-kata sesuai kehendak alam mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami mengucap syukur karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya doa kami bukannya sekedar kata-kata tapi Tuhan melalui iman kami iman yang lahir dari firman Allah dimana firman dan doa itu menembus bukan hanya di telinga kami tetapi sampai di hati kami oleh sebab itu hari ini kami ingin mencari firman Tuhan kami rindu firman Tuhan dan ketika kami mencumpai firman Tuhan ada dalam kehidupan kami sehingga mintalah di dalam doa itu mintalah artinya kita berdoa hari ini kami berdoa kepada Tuhan karena firman Tuhan sudah ada dalam kehidupan kami kami berdoa dalam nama Yesus Kristus biar damai sejahtera turun kepada setiap kami jika engkau punya tantangan persoalan masalah begitu berat mengimpit engkau susah tidak punya pengharapan nasibmu selalu malah engkau dihina orang rumah tangan kamu punya masalah dan persoalan begitu banyak bahkan mungkin kau punya sakit-penyakit dekapkan kedua tanganmu di dadang dan yang sakit mari dekapkan tanganmu di bagian yang sakit biar firman itu tidak akan kembali sia-sia sanggup menembus bukan yang tertelingamu sampai telinga hatimu sampai kepada tulangmu tubuhmu organ tubuhmu sampai menembus masa depan kita yang belum kita lalui dalam nama Yesus Kristus biarlah doamu hari ini biar ketika kau tumpang tangan tangan itu diurapi Tuhan menjadi sembuh menjadi pulih dalam nama Yesus demikian juga engkau yang susah masalah biar Tuhan memberikan hikmat jalan keluar kemenangan dan Tuhan memberkati pekerjaanmu Tuhan memberkati rumah tangga kesehatanmu bahkan biar melalui ini Tuhan memberikan masa depan dan nasibmu yang baik demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya amin amin terima kasih saudara kita sudah bersama-sama berdoa dan saya yakin bukan yang saudara diberkati saya juga diberkati ketika saya berdoa nyampaikan firman saya juga dapat firman itu sehingga hari ini dengan percumaan ini bukan saudara terima kasih kepada saya saya terima kasih juga kepada saudara sampai jumpa ikuti program selanjutnya dan kalau saudara membutuhkan doa dan counseling silahkan hubungi nomor yang tertera ini sampai jumpa God bless selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati